Analis memperkirakan ada sekitar 150 warga Amerika yang bergabung dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Sebagian kini menduga salah satunya adalah anggota ISIS yang baru-baru ini tampak di video pembunuhan 21 penganut Kristen Koptik asal Mesir, setidaknya demikian yang diisyaratkan oleh Laffal bicaranya. Isu radikalisasi dan rekrutmen warga Amerika inilah yang juga diangkat dalam pertemuan pekan ini di Gedung Putih. Dalam sambutannya Presiden Barack Obama mengakui pertemuan ini mendesak karena ancaman kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS. Tetapi ia menepis kritikan di dalam negeri yang mempertanyakan mengapa isu radikalisasi tidak difokuskan ke satu agama, karena menurutnya Al-Qaeda dan ISIS adalah teroris biasa yang sekedar mencari pemenaran lewat agama. Pertemuan di Gedung Putih tidak hanya menghadirkan tokoh masyarakat dan penegak hukum di tempat yang rawan radikalisasi seperti Minnesota, tetapi juga menimba pengalaman dari kawasan yang ramai kekerasan geng seperti California. Di Amerika, rekrutmen ISIS memang tidak separah dibandingkan di Eropa. Di sana, ribuan pemuda dikhawatirkan telah bergabung dengan ISIS. Mereka kebanyakan adalah kaum imigran yang merasa terisolasi dan didiskriminasi. Sebagian analis menilai baik Amerika maupun Eropa harus menekankan siapa sebenarnya yang menjadi korban utama ISIS selama ini. Selain itu, kekalahan di lapangan seperti di Kobani bisa mengurangi pamor ISIS. Pertemuan di Gedung Putih juga melibatkan perwakilan dari setidaknya 60 negara. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.